Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru kali ini saya naik ke panggung agak grogi Belum apa-apa takdir dikumandangkan Padahal puasa saja belum Takdirannya nanti kalau lebaran Ditambah lagi di depan saya duduk bidadari-bidadari surga Cuma sayang penampilannya ke luar saya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim syahr ramadhan aladhi unzila fihil Qur'an huda linnasi wabayyinatim minal huda walfurqan sadakallahul azim waqala nabiya sallallahu alaihi wasallam manfarihabidukholi ramadhan haramallahu jasadahu ala niran al-hadis sadakallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassyakirin walhamdulillahi rabbil alamin hadratil mukarramin para kiai dan para kesepuhan alim ulama tokoh masyarakat beserta segenap para ustad yang insyaallah walaupun tanpa saya sebutkan asma karim beliau semoga para kiai para sepuh diberikan umur yang barokah mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan mampu menciptakan melahirkan generasi perus yang berjuang di jalan Allah dan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan umur yang panjang barokah rizki yang melimpah tak lupa pula yang sangat saya banggakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait tak lupa pula akhinal mukarram piti pengurus cabang atau juga pengurus nahdhatul ulama yang insyaallah beliau-beliau senantiasa merupakan pejuang-pejuang penerus alim ulama di masa yang lalu dan akan diberikan kekuatan di masa yang akan datang tak lupa pula pimpinan majelis taklim Opoiki TBA Al-Istimro beserta keluarga besar insyaallah senantiasa Allah tuntun Allah naungin dengan ridha Allah dan melahirkan generasi penerus yang insyaallah jadi alim ulama di masa yang akan datang para khori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran mudah-mudahan barokah Al-Quran yang duduk di tempat ini semua jadi ahli surga mudah-mudahan pula pembawa acara bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia dalam kesempatan malam ini mari kita bersama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa duduk bersama bahkan menjelang memasuki bulan Ramadan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani dan insyaallah mampu melaksanakan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia saya mohon izin mohon maaf duduk di atas seorang diri bukan karena suul adab dan kurang etika namun situasi yang meharuskan demikian bahkan disediakan panitia kursi kursinya serba tanggung singlancip arpe bingung kita dodok ini harap dodok rata menjegar bocah cilik berinsal mau duduk santai ke belakang ternyata belakangnya juga lebih jauh juga ke belakang ya nasib tamu ya begini makanya jadi tamu itu seperti orang mati tergantung tuan rumah mau diapakan gak usah protes malam ini jadi sebuah anugerah muda-mudaan silaturraim kita dicatat sebagai catatan amal ibadah karena memang betul barang siapa melakukan kebaikan di bulan syahban Allah balas menjadi 700 kali lipat barang siapa melakukan kebaikan di bulan syahban Allah berikan imbalan catatan amal ibadah 700 kali lipat baca yasin satu kali bagaikan 700 kali baca yasin pengajian satu malam bagaikan 700 malam anda melakukan pengajian maka pantas masyarakat disini ngajinya cuma syahban doang karena tahu pahala bulan yang lain gak pernah ngaji mingguan gak pernah ngaji begitu syahban penutupan hadir beramai-ramai berarti contoh orang-orang yang cerdas inilah rombongan khusnul khotibah marim dosa banyak maksiat banyak hari ini ngaji insyaallah pulang dosa Allah ampuni percaya tidak bapak ibu kalau malam ini dosa ibu bapak diampuni Allah kalau gak percaya silahkan buktikan selesai acara pulangnya terhuyung-huyung saking entengnya dosa berat jadi hilang atau memang ngantuk yang luar biasa terlepas dari semua itu bapak ibu yang dimuliakan Allah malam ini kita duduk di tempat ini bukan gara-gara sebuah faktor kebetulan karena Islam tidak mengenal kebetulan karena Islam sudah ada garis takdir manusia akan bertemu kapan dan dengan siapa kapan dan tanggalnya dimana itu sudah ada catatan di lohil ma'ud Haji Munawar akan ceramah di tempat ini berarti sudah ada catatan sejak dulu Islam tidak mengenal faktor kebetulan tapi itu garis takdir yang Allah tentukan maka yang diajarkan oleh ulama kita zaman dulu guru-guru kita zaman dulu rohmatan lil'alamin menebar kasih sayang bagi alam semesta seperti malam ini kalau merutin emosi saya emosi pak masa ceramah pakai lampu kelap klip emang aku biduan ditambah lampu kiri kanan bunga-bunga klasik kiri kuburan terbocat tapi karena ini keindahan no problem karena ini merupakan sebuah tambahan kreasi anak-anak agar lebih indah kenapa tidak setiap orang jangan dilihat dari penampilannya tapi perilaku dalam kehidupannya belum tentu yang pakai kerudung perempuan bener semua ada mungkin yang lagi marah sama suaminya udah tiga hari apakah yang pakai peci ini laki-laki soleh semua belum tentu orang main judi ada pakai peci kok jadi manusia ini gak melihat kulitnya ulama zaman dulu tidak seperti pemahaman yang sekarang timbul yang disebut dengan islamfobia mengislamkan diri merasa paling baik tidak boleh man anda pakai peci yang merasa paling benar yang ceramah sekalipun yang merasa paling suci belum tentu hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain betul-betul emang opini-pini anda duduk disini ada perbedaan kehidupan dan status sosial yang ada itu merupakan kudroh ilahi adalah garis takdir yang Allah tentukan andaikan disini semua pintar semua jadi kiai semua pusing pak yang diajar siapa? kalau orang pintar semua disini duduk saling mengisi satu dengan yang lain laki-laki butuh perempuan perempuan butuh laki-laki orang kaya butuh yang miskin yang miskin butuh orang kaya pejabat butuh rakyat rakyat pun butuh pejabat hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain saya ceramah orang bilang ceramah saya hebat belum tentu hebat kalau tidak ada yang hadir besok masuk koran penceramah stres hidup ini saling membutuhkan satu dengan yang lain jangankan satu agama beda agama pun kita saling menghormati yang penting akidahnya tidak bercampur aduk rame kemarin orang bikin taman pakai pohon cemara jangan ini haram pohonnya bukan pohon islam pohon kafir emang wiwitan anak agama nih bos emang pohon punya agama gak usah musifah penampilan itu gak pernah tahu sekarang baik besok jadi buruk banyak ceritanya hidup-hidupnya jadi kiai wapak anggap bahwa iman ada kisahnya bersisok namanya ulama besar beliau di masa itu muridnya 60 ribu santrinya 60 ribu yang paling bodoh paling rendah santrinya bisa terbang ke angkasa apalagi kiaiknya belum pernah bikin dosa gak pernah bikin maksiat ibadah tiap malam tapi karena penyakit tak kabur dan sombong dia mati tanpa membawa iman penyakitnya tak kabur sombong merasa paling baik jangan demikian umat islam pengalaman tapi tolong irahasia diantara kita jangan bilang siapa-siapa saya pernah diundang ceramah di kota besar DKI Jakarta cuma kebetulan panitia kasih saya alamanya pakai google map begitu satu waktu nyasar saya harusnya belok kiri tapi belok kanan masuk lokalisasi perempuan nakal diripakan warung remeng-remeng yang nangkrim nongkrong perempuan cakep-cakep keinggi semampai kulitnya putih rambutnya warna-warni baunya harum bicaranya sopan laki-laki mana yang tidak tergoda masuk ruangan itu saya copot kopya sama sorban saya mohon sama sopir pir lihat situasi dan kondisi kenapa kiai kopya lepas peki lepas sorban lepas karena kita masuk area terlarang mundur susah parkir susah lanjut begitu sampai tengah-tengah jalan ini ada perempuan dua orang cakep-cakep di pinggir jalan saya mau numpang nanya alamat sama mereka minggirlah mobil saya mereka berdua datang nyamperin kami berdua dengan sopir apa bahasa mereka selamat malam langganan baru enggak enggak maaf enggak mau numpang nanya ini alamat di mana oh bapak salah harusnya tadi ke kiri kenapa ke kanan itu kiri belah sana musola pak bapak siapa dari serang mau ngapain misi acara maulid nabi di musola ini oh bapak ustadz ya iya begitu dengar saya ustadz mereka berdua panggil temennya tiga lagi hei sini sini ustadz datang lima pakai rok pendek luar biasa pak ustadz mau ada acara iya pak ustadz kalau kami hadir ikut pengajian boleh oh kenapa tidak islam terbuka welcome untuk siapa saja jangankan anda islam yang kapir pun datang ke rumah belajar islam terbuka untuk siapa saja ini akhlak muslim yang sejati mbk nigri tepuk tangan kayak manuk darah kita silakan neng hadir boleh pak ustadz boleh tapi titip neng duduknya jangan di depan kenapa pak ustadz kalau kamu hadir pengajian duduk di depan rok kamu kan pendek ustadznya hilang konsentrasi dong gak boleh merasa paling baik jangan pernah merasa paling benar kenapa kesempurnaan milik Allah yang angkat derajat Allah jangan tertipu dengan penampilan orang kadang-kadang kan over acting zaman sekarang orang dulu pinter tapi ngakunya bodoh orang sekarang bodoh sok pinter bener gak dulu orang dulu kiai hebat mesantin 25 tahun tapi gak sombong pak tulungin dia hafal sarah hikam dia hafal apalagi matan-matan alpia hafal dulu kepala tapi gak sombong begitu disuruh jadi imam di masjid gak buru-buru mau beliau kang maju kang jadi imam kang imam aplas ya orang awam orang bodoh gak bisa apa-apa lah kakak kan mesantin 20 tahun iya cuma turu hees tidur gak bisa apa-apa padahal pinter pak orang sekarang mesantin 3 tahun over acting over dosis tapi penampilannya bagaikan abu ya laksana imam besar begitu suruh masuk jadi imam over acting over dosis begitu masuk imam mereka pertama yasin sampai praga kedua wakian sampai hatam begitu Assalamualaikum makmum hilang kata makmum pulang kenapa imam gila orang yang ilmunya tanggung itu kadang-kadang over acting over dosis merasa dia paling hebat simple efisien yang penting tepat sasaran ini acara hal doang Allah garim hadrat wali 90 diaksin abu al-fatihah 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 operating masyarakat meloyang balik bocak kenapa bertak bau kebanyakan hadarat saya simple efisien man gak boleh operating apa adanya man haji ya ada apa kan katanya ada haul hadir siap siapa yang dihauli ini kakek saya nama ahmed oh yaudah dateng ke tempat haul saya tanya namanya siapa kakeknya di haul hahmad al-fatihah selesai bocah berkat bagi jat kata pemuda wih bener ini kiai waras arti masyarakat kelaparan ya termasuk ceramah ini jangan lama-lama bos efisien nah artinya kenapa ketika kita bicara hidayah bicara petunjuk Allah bicara tuntunan Allah setiap manusia diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena keturunan catat bapaknya kiai belum tentu anaknya pinter bapaknya ustad belum tentu anaknya pandai hatta bapaknya nabi contoh nabi nuh alis salam punya anak kan andur haka berarti tidak jaminan cuma memang yang diwariskan kepada anak-anak kita adalah perilaku kita sebagai orang tua sekarang waktu muda galak nakal jadi jawara epat semua orang ditempel ditendang tapi umur 72 bocah cilik ngeredek beli tongkat tua malah halon halon jalannya pelan pelan ada anak kecil berdua ngomong sama temennya dulunya galak itu orang mokul terus terus sekarang gimana tapi orang yang punya ilmu insya Allah di TPA al-istimrar saya doakan semoga Allah berikan ilmunya manfaat semakin tua ilmu manfaat semakin barokah pak saya berteman dengan non-muslim gak jadi soal welcome terbuka diskusi boleh tanya jawab boleh tapi gak kemudian akhirnya bercampur aduk kebetulan saya punya tanah sedikit di pinggir jalan ada non-muslim kawan kita dari cinis datang ke rumah selamat sore pak kiai sore selamat yang selamat sore ya sore selamat ada apa kok biasa pak kiai itu tanah punya siap di kerempatan punya saya kok boleh saya sehat pak oh boleh berapa tahun 10 tahun yaudah mau bikin apa toko bangunan material yaudah gak apa-apa bayarlah bereslah ketika dibangun tempatnya oleh dia kemudian dia ngundang lagi ke saya selamat sore pak kiai sore selamat dimana baru gak jadi sudah pak kiai saya minta doanya pak kiai anak-anak santri tolong ke rumah saya ke tempat saya biar dagang saya laku laris doain dong pak kiai kesana nanti kan besok buka hari semen nih biar yang beli banyak yaudah siap ayo bocak siap ada apa pak kiai proyek proyek ngeri dong saya datang sama sandi 30 orang saya berdoa di tempat dia non-muslim agamanya saya doa akan beres doa tembagi ampau santri 30 ribu 30 ribu kalau kiai gak doa selesai itu tiga hari kemudian saya ada pengajian bulanan sama bapak-bapak para ustad ada ustad yang ngomong ke saya protes pak kiai maaf ada apa lutan kiai ini udah melenceng akidahnya kenapa memang katanya kemarin ngedoain orang yang muslim itu tempat yang didoain ini berarti pak kiai ini gak beres nih akidahnya ah dalam hati saya bilang lo ngajinya belum jauh belum hatam men lo baru deket sikapi maknai aku datang ke sana gak mendoakan dan dia ya aku doakan Allahumma salina saya selamat mereka yang kasih modal sehingga akita sehingga lawati bocahiku jadi ustad harus fleksibel dan elastis jangan kencang kencang campur emosi dikit-dikit haram dikit-dikit kita dikit-dikit anuh gak bisa man model kita jaman sekarang mohon maaf pelajarannya penting kelompok yang islam phobia banyak yang mengatakan dan begini mari kita kembali kepada ku'an dan hadis maaf bukan level model kita belajar hadis jangan jauh-jauh lah mic yang saya pegang bisa nyala padahal ngomongnya disini keluar disitu ini bahasa jawa ini merambati sendiri cuma kena otak kita gak nyampe ini harus ada ahlinya termasuk model kita langsung ke ku'an maaf gak level maaf belum kelasnya kenapa ulumul quran itu banyak maka ini kuncinya bapak ini melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita beragama yuk ikuti para alim ulama selesai urusan Indonesia merdeka juga wasilah alim ulama 1926 berdirinya NUNAH dotul ulama Indonesia merdeka tahun 45 berarti ulama dulu yang berkumpul mengikirkan negara berapa orang dulu pintar tuh sopan ketika Indonesia berdiri mohon maaf berdiri bangsa datang ke ulama dulu zaman sekarang orang gak nganggep kekiai orang dulu mau hajatan cari hari kekiai artuku mobil takonin kiai mau beli sawah tanya kekiai mau nikahan tanya kekiai sekarang gak pakai orang-orang sekarang mengesampikan pendapat kiai salah bu orang dulu ditung dulu assalamualaikum yai saya mau beli mobil kira-kira bagusnya hari apa ya kiai kan jujur jawabnya tak kapan tak kapan yang penting ada duitnya selesai urusan orang dulu begitu ngikutin begitu pendiri bangsa nanya ke seorang ulama namanya siapa dihaji hashim as'ari disebutnya hadratus kenapa karena hafal kutubusita enam kitab hadis tapi gak sombong ketika ditanya wahai kiai pancasila sesuai dengan al-quran kiai bilang tunggu ya aku mau loper ke Allah mau hadrat dulu mau puasa dulu mau hatamin quran dulu mau sholat sunnah dulu nanti jawabannya tunggu aku mau istighorah dulu tiap malam sholat dua rokaan yang dibaca rokaan pertama adalah barua 41 kali yang kedua al-kahfi 41 kali kita boro-boro melakuin dengerlah tujuh berit begitu assalamualaikum berdiputuskan betul sesuai kita kan sekarang Allah Ya Rabbi sop pinter memutuskan sesuatu menggunakan akal pikiran keilmuan tidak ada ini yang sesat dan menyesatkan na'udul billah oleh karena itu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hal yang paling pokok yang paling pertama saya cocok tadi baca salawat nabi para kori alhamdul jangankan mau pengajian baca kurhan salawat nabi satu kali saja pun dibela oleh rasul ada riwayatnya ketika kiamat terjadi muncul kiamat ada seorang laki-laki lewat di depan nabi adam alai salam begitu setelah itu nabi adam ketemu dengan nabi muhammad salam wahai muhammad ta'al kesini ada wahai abal basal bapaknya manusia kata nabi adam barusan lewat umatmu laki-laki digiri malaikat mau masuk meraka jahannam ini lingkungan apa namanya telung semangka kota karang siapa dia orang kota karang mau dibawa kemana meraka emang dosa dan umpuk sholat gak pernah setahun dua kan puasa awal akhir pertama dan terakhir ke tetangga paling sombong ke istri wala ke bapak buraka dosanya banyak banyak mana sekarang tuh digiri ke neraka nabi muhammad salam lari mengejar stop malaikat malaikat stop mau kemana ini ini siapa hader rojul min umat jika ini laki-laki dari umat mu dari mana itu haram kenapa catetannya dosenya banyak surat referensinya go to hell menuju neraka oh dosenya banyak waktu nombong jangan mungkin salah hitung coba diulangi lagi dibelain sama nabi diulang mungkin salah hitung KPU salah hitung nimbangnya salah mungkin menghisapnya salah balik lagi kata malaikat gak bisa nabi ini sudah keputusan Allah suratnya sudah ada pengantannya sudah ada surat jalannya sudah ada catatan dosanya banyak ibadah gak pernah masyarakat paling doyan judi paling doyan kebiduan ngasih 2 juta keisi cuma 20 bawa masuk neraka nanti dulu balik lagi memang padahal sudah di bibir neraka muter dihitung lagi ditimbang lagi dihisap lagi ternyata bener dosanya banyak kata malaikat nabi tulia dosa lumpuh kata nabi iya ya iya terus neraka kata nabi muhammad nanti dulu sabar nabi ambil gunungan ketas dari tangan beliau disimpan di timbangan amal ibadah ternyata berubah yang asalnya enteng jadi berat dosanya enteng ibadahnya berat gara-gara nabi ngambil sejulung kertas ditempelkan di timbangan amal ibadah lulus dia masuk surga malaikat bingung nanya muhammad what happen dia malaikat amerika apa yang terjadi kau bisa ini jadi berubah tapi ditimbang dosa banyak amal kosong tapi ketika kau simpan kertas itu jadi berubah nabi menjawab saya dapat laporan dari malaikat rohim atin bahwa orang ini waktu hidup di dunia pernah baca salawat nabi kepadaku satu kali ibu gelagi kawin nah ini jauh jangan dari bacaan salawat nabi mensiarkan agama apalagi ya Allah ya bang ustaz nazili hamdillah doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah kalau pengalaman pribadi mohon maaf ngurusin anak kecil paling mendekel anak di bawah umur 7 tahun ke bawah TPA Allah kari muhat ini jawa itu tersebutnya pasukan umbel kalau boleh pilih saya masih mending ngajar anak-anak di atas 17 tahun dandan sudah bisa baunya sudah wangi diperintahnya juga baik yang ngajar penuh semangat anak kecil jengkel mendokal di depan menang belakono nangis 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 Rizki ada, semua pada sekolah Tapi kebetulan sibuk si nasibnya apa Degang saya bangkrut Jadi anak simpen di pondok saja ya Saya bilang dalam hati emai pondok tempat lombakrut Sing nakal manjing pondok Sing bakrut manjing pondok Alhamdulillah Maka jangan heran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yuk kita bareng-bareng doa kepada Allah Semoga anak-anak kita Allah jadikan anak yang salih dan salih Tapi tidak sebatas amin Harus ada proses Prosesnya bagaimana Yang pertama cari pasangan hidup Yang seiman, seagama, seakidah Satu tujuan, satu visi, satu misi Satu nada, satu irama Suaminya doyan ngaji Istrinya doyan ngaji Engat Suaminya doyan tikir Kemudian istrinya demen sama yang tikir Hebat Mau kemana bang? Masjid Bawa apa tuh bang? Tasbid Kenapa bang? Gak rizkinya banyak Kalau istrinya yang setuju mendukung Yang gak setuju kan ngejek Oh mau curi kotak amal jari Cari duit di masjid Allah gak turunkan duit kan di masjid kan Gak ada Gak mungkin semangat bang Sebaliknya Ibunya rajin ibadah Suaminya gak ibadah Bisa repot rumah tangga Malam-malam bangun jam 2 Pengen tahajud Permisi ah Aku mau tahajud Ceresilah ini Terus 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 Orang mikirin musik muda Artis Maksa ibu tahajud semalaman Mengepuk Bukan pahala yang ibu dapatkan Kalau suami tidak hidup Maka pantas Wau karang Orang enak Tahajud itu Gak pernah Karena tahu Bukan pahala yang didapat Kenapa Termasuk bapak-bapak dikir tiap pagi Dikir tiap habis magrin Mohon maaf Anda kalau dikir Bapak-bapak berkepanjangan Sementara isi di rumah Tidak sholat Anaknya kecil-kecil Tidak punya pembantu Lewat waktu Sampai isya Gak sholat magrin Dikir anda bukan pahala Tapi dosa yang anda dapatkan Makanya pantas Bapak-bapak jarang dikir Tahu dosa kita Salah melepom Langsung nonton TV Ini orang salah kapra Sehebat apapun kita Jangan merasa paling baik Jangankan model kita Rasul saja pun Ketika satu waktu Ditegur oleh Allah Karena menghukumi seorang sahabat Yang dosanya banyak Kala itu Sayyidina Umar bin Khattab Di rumah Rasulullah Masuk ke rumah Rasul Berseduh sedang Menangis Ditanya sama Rasul Kenapa Mayu begitu ya Umar Apa yang kau sampai Menangis begitu Wahai Umar Maaf Rasul Di luar ada laki-laki Menangis terseduh-seduh Aku ikut nangis juga Apa memang Kenapa Gak tahu Rasul Suruh masuk Masuklah orang tersebut Ada apa memang Kamu menangis Rasul Aku dosanya banyak Banyak seberapa Satu langit Lewat Dua langit Lebih Empat langit Lebih Tujuh lapis langit Lebih Mungkin aniden bumi Lebih besar Tujuh lapis bumi Besar Sebeluas ars Allah Lebih Kursi Allah Lebih Lalu dosamu apa Boleh aku cerita Rasul Silahkan ceritakan Saya ini dulu Orang kaya Terus Jatuh miskin Terus Saya jadi Tunggali Kubur Kalau setiap malam Ada yang meninggal dunia Aku curi kain kafannya Aku jual Buat beli roti Makan anak istriku Terus Satu waktu Ternyata yang meninggal Perempuan cantik Umur 16 tahun Putih Mulus Bening Mancung Semampai Hebat Ketika aku curi kain Pembungkusnya Aku lihat tubuhnya Moleknya Menggoda sahwaku Aku wajibi dia Aku zinah dia Saya dosennya paling besar Wahai Rasul Lalu aku bungkus lagi Kukubur lagi Itu wanita Rasul marah Keluar kamu di rumahku Tidak pantas kau berhadapan denganku Menangislah dia Laki-laki Di rumah Dikusir oleh Rasul Sampai berdoa di padang pasir Ya Allah Aku cuma ada Jalan kepada Rasul Namun kenapa Utusan mengusir aku Aku tobat dengan sesungguhnya Turun Malaikat Jibril Assalamualaikum Ya Rasulullah Inna Allah Ta'ala Yukri ugas salam Sesungguhnya Allah Menyampaikan salam Untukmu Apakah kau yang Beritakan makhluk manusia Bukan Apakah engkau yang Berikan rezeki kepada mereka Tidak Apakah kau yang Mahapuri dosa mereka Bukan Maka engkau salah Kenapa kau Usir hambaku Melakukan dosa Satu kali Dia sungguh-sungguh Toba kepadaku Tapi engkau yang memutuskan Bukan hakmu sebagai manusia Memutuskan dosa orang lain Tapi aku yang Mengampuni Kata Allah Carilah dia Dicari oleh sahabat-sahabat Ternyata Dia sedang Tidak makan Tidak minum Tujuh hari Tujuh malam Tidak tidur Menangis dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhinang air mata Diangkat oleh sahabat Dibawa ke rumah Ikut berjamaah Solat maghid Dengan Rasul Imamnya Rasul Bacaannya apa Al-Hakumut Takasur Hatta Zurthumul Baqabir Baru satu ayat Dua ayat Ternyata ada suara jeritan Laki-laki itu meninggal dunia Diputus oleh Allah Masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Musir Sahabatnya Ditegur Allah Apalagi model kita Ponakan Rasul getudu Belagu Sombong Merasa paling baik Belum tentu Mas Sehebat apapun anda Ibadah Kalau sombong Hilang pahalamu Baca Quran Semalam suntuk 30 juta Tapi besoknya sombong Aku yang terbaik Air is the best Maka itu Orang pa'anya hilang Semua Zayin nafsaka Bisayat Walaku Zayin nafsaka Bilhasanat Hiasi dirimu Dengan keburukan Jangan pernah kau Tampilkan kebaikanmu Pada orang lain Kang-kang-kang Kau matanya merah Tahajud ya Semalam Gak tidur Tahajud kan Nonton bola Orang dulu tuh begitu Mang lihat ya Ya iqayin nafzatul ulama NU alus-alus Penampilannya biasa-biasa Tapi ilmunya mumpuni Ini yang kita cari Model begitu Tawaduknya Kehendahan hatinya Bukan kesombongannya Anda boleh cantik Mohon maaf Tapi jangan sombong Besok keselakaan Hilang kecantikan Bapak-bapak Ganteng-ganteng Mohon maaf Besok kebakaran Hilang kegantangan anda Artinya Bukan untuk Kesombongan Dua puluh Cantik Dua lima Ayu Tiga puluh Prigel Tiga lima Muntel Tujuh puluh Menakut Jangankan Orang lain Jojo pun Pingsan Apalagi zaman sekarang Penyakitnya Perempuan Lagi digoda Di daerah saya Itu udah mulai Masuk ke kampung-kampung Senam Aerobik Di sini banyak Orangnya ada Hadir Pakai jilbab Saya bukannya Melarang olahraganya Saya setuju Biar sehat Bagus Tapi lingkungannya Tolong dijaga Di dalam ruangan Sama-sama perempuan Bajunya Baju islami Ini beda Di lapangan Pakai musik Lejing Tetap Kaosnya Kenceng Musiknya Beralur kenceng Nari Semua Yang lewat Tukang ojek Nyusap Wah matanya Melen Mak kemana Mak Olahraga Kiai Gere apa Mak Ototnya gere kenceng Mak mur berapa 70 Mual mendak Kenceng 70 Ya benyak Benyak Misa tuh Saya nyati ujungnya Ke Romado Tenang saja Nyantai Malam ini Saya 3 jam Teramai Insyaallah Siap Bu Begini Raja Tega Ini sebagai Perubahan Inilah yang didapat Dari ilmu Kalau mikir begini Gampang Pak Jangan sampai disitu dulu dong Bos Orang bisa Orang bisa mengucapkan La ilah Ini mulut Anggota tubuh kita Diperintah oleh hati Hati kita Enggak mungkin Perintah kebaikan Kalau tidak Disitu dengan Ibadah Ibadah Enggak mungkin Bener Kalau tidak Disitu dengan Ilmunya Ilmunya Enggak bisa dapat Datang sendiri Kalau tidak ada Proses pengajaran Berarti Lewat Pengat Orang yang mau ngaji Dalam surganya muda Mulutnya terkunci Kalau hatinya Enggak ada iman Kalau kulitnya saja Gapak Barang siapa Baca La ilah Masuk surga Enteng Gampang Bukan itu Maknanya La ilah Ini keluar dari mulut Diperintah oleh hati Hati akan ngomong baik Menurutkan mulut Karena dalamnya ada iman Iman bisa bertambah Karena ibadah Ibadah diterima Dan sak Gara-gara ada ilmunya Ilmu bisa datang Gara-gara pengajian Pengajian Berarti ada alim Gak bisa Berdiri sendiri Maka ucapan La ilah Ini bukan Untuk Kesombongan Ada orang Mengatakan Begitu di daerah saya Kalau gak Tikir Raha Kalau gak Baca tikir Gak mungkin Bau surga Ketemu Yang punya surga Lo emang Lo yang Matur Yang penting Bawa iman Islam Orang yang nakal Matinya bisa bawa iman Allah lebih cinta pada orang yang bodoh Punya etika Daripada pinter Tapi gak punya akhlam Orang bodoh Soban Pantes Rumah Tapi orang pinter Sombong Berarti belum Mampu mengamalkan Ilmunya Karena orang yang punya ilmu Akan tertunduk Dan tawaduh Yang gak akan bisa baca Quran Aduh Boro-boro Paling bodoh Makanya Jangan heran Orang dulu tuh Lidahnya baik Bu Lidahnya Pasik Orang sekarang tuh Keras-keras Lidahnya Orang dulu Kenapa Kena mondok Pesantren Di pondok itu Biasanya makan Bareng-bareng Patungan Masak bareng Paket Daun pisang Digelar Tumbak Jadi satu Nasi Brus Sayur Brus Sambel Brus Nasi masih ngepul Iku siap Paket Siang Hadar Yang takut Panas gak kebal dia Pasti lapar Yang berani Ilatnya lemes Kenapa Sering kena Nasi panas Makan Manggil huruf Juga bagus Romah Sekarang Ramadhan Ramadhan Maknanya Ngobong Ngebakar Ngegesengah Kenban Siapa masuk Ramadhan Dosanya dibakar Oleh Allah Barang siapa Melakukan ibadah Di Ramadhan Dosanya dipanggang Oleh Allah Ramadhan Asluhu Ramadhan Maknanya Membakar Kalau Ramadhan Paket Beda Ramadhan Membahasa Jepang Ngelemen Singkup Boleh pojok matur Bahasa Jepangnya Belek Kita tergeser Pelan-pelan Pak Ramadhan Mari kita mengalami Ramadhan Romadhan Wah Serang Beda Bukan Ramadhan Bukan Ramadhan Bukan Kamu Sempun Ramadhan Eh Bocah Bulan Ramadhan Berhatikan Bahasa Jepangnya Emak Emak Nih Bo Ilmu Itu penting Disitu Mohon maaf Kalau orang Punya ilmu Tidak buru-buru Menyimpulkan Sesuatu Tapi dipikirkan terlebih Saya paling benci Kalau ada laki-laki Tidak sayang perempuan Mohon maaf Bu Perempuan Tidak ada yang salah Yang salah Adalah suaminya Betul Bu Cocok Bu Inilah contoh Perempuan Yang tidak punya Etika Kata Bapak Protes Maaf Diayi Perempuan itu Masya Allah Istri saya Cerewet Yang luar biasa Omonya Banyak Akunya Banyak Maaf Jangan Salahkan Istri Anda Tapi Anda Yang harus Evaluasi Diri Berarti Belum Mampu Mendidik Ahlak Yang baik Buat Istri Anda Pak Haji Boros Seratus Abis Beratus Abis Ludes Jangan Salahkan Dia Dia tidak Boros Cuma Anda Sebagai suami Duitnya Terbatas Inilah Wajah-wajah Ahli surga Yang terpaksa Gak Boleh Apalagi Menjelang Romadol Sebentar lagi Tolong Ingat Empat Orang Satu Ibu Yang Melahirkan Kita Anda Jangan Kalah Sama Istri Mengalahkan Ibu Kandung Anda Anda Punya Duit Satu Juta Anda Bilang Ke Istri Anda Nek Tolong Bagi Ya Kau 500 Ibu 500 Eh Rabi Neng Bebanting Bapak 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 sedang nolong ibunya, akan dadir sebagai istri yang terlalu. Anu di kan? Nengok ibu terus. Ayo kabar, ngerang. Bu, biarkan mereka ngurus ibunya. Ya, Bu, ya doain ya, Bu. Masuk Ramadan, kunjungi. Dalam bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau menjelang Ramadan, ada nyekar makam, nyekar kuburan. Kunjungi makam kuburan. Boleh Anda zarah geling jawa wali, tapi tolong ibu kandung dijarahi dulu. Boleh orang lain dikunjungi, tapi abang, bapak, dan ibumu tolong dicari. Bersihkan kuburnya, bukan menghormati kuburannya, tapi untuk mengingat kematian untuk kita. Ini kadang-kadang kakek saja nggak tahu di mana di kuburnya. Bu, ya kakek di mana? Bu, di belakang. Nekar kubur yang masih hidup dikunjungi. Bapak di siarahi, datangi ibu. Assalamualaikum, bu. Besok Ramadan, aku nggak punya uang banyak, bu. Tapi aku hanya bisa kasih segini, 2 juta buat makan sahur, 1 bulan, 2 juta buka-bukanya, 2 juta buat beli kolaknya, 5 juta buat beli bajunya, 10 juta buat ibu. Punya anak 7, 70 juta. Ibu mana yang nggak bahagia? Boro-boro. Dan datang jaluk beras. Lego, ma. Beberas, ma. Ada yang sayang sama ibu, ngirim tiap hari. Senin, mubah buahan. Bu, buat buku, Palembang, 10 kilo. Selasaknya alpukar, rapunya buat buku, kemudian apel, cuman jeruk, mandarin, pisang sunrise dikirim. Tapi sebulan, kemudian ibunya lapor ke keluargaan. Kenapa? Nangis. Kenapa bu? Sertifikat hilang. Bicolong anak. Awas, ibu. Yang kedua, orang yang melahirkan anaknya, dan anaknya untuk kita, alias mertua. Menantu kita nih, yang paling hebat itu mertua, pak. Mertua ngurus anaknya, sejak dikandungan, sampai lahir, disusui, diberikan baju, pendidikan, diurus, udah gede, kasih ke kita. Orang tua mana, coba yang gak hebat itu, punya anak, kasih ke kita. Musim kita, sampai mati, sampai tua, ibu-ibu ini, banggakan mereka, muliakan mereka, jangan tindas mereka, betul makhluk lemah, tapi tanpa mereka, hidup kita akan hampa. Ya, lujur menang, baik. Keprok, tak apa, tak apa. Ya, bu. Ini, satu, dua, tiga. Orang yang ngurus kita, sejak kecil, walaupun orang lain, itu masuk orang tua kita. Nah, kemudian ngurus makannya, kasih bajunya. Yang keempat, guru yang mengajarkan kita, satu huruf, itu adalah orang tua kita. perhatikan, menjelang Ramadan, ada kiai, bela kiai itu, bukan di perkhidmatan jalan, bos. Bela ulama itu, bukan kibar-kibar bendera, bos. Bela ulama, bela kiai, datengin rumahnya, lihat dapurnya, tanya sama istrinya, bunyai, punya beras. Sumbangan, satu kampung, satu, matiga liter. Kasih rumah kiai, biar ngajarnya semangat. Saya punya santri satu, sekarang dia jadi pustad juga punya santri lagi. Rumahnya dipikinkan masyarakat. Pengajiannya penuh, mati saklimnya dibangunkan oleh masyarakat. Tangannya dikasih. Yang haji, ibu-ibu hampir 300-an. Padahal dia waktu itu di pesantren, itu ya, tunggu. Saya tahu pesantren, saya tuduh tahu, orang haji, turu, Pak. Orang lain ngaji, yang lain ngaji, turu. Hei, turu, baik seribu. Maaf ya, Pak Ji, the dreaming come true in the life. Mimpi itu bisa jadi pendataan dalam diri itu, Pak. Kalau saya pengen jadinya, hidupnya harus banyak mimpi. Kalau banyak mimpi, belah-belahnya turu, buah ya. Sekarang jadi ciai. Santrinya banyak, medrisnya dibangunkan oleh masyarakat, rumahnya dibikin masyarakat, tanahnya dikasih, Saya juga bingung sebagai gurunya. Hei, siap pengajian apa? Rekomong. Mau ngajar, nangis ke rumah. Assalamualaikum, maaf anji. Mada apa? Ngajar pengajiannya bimbu. Wispatul korin, diajar. Rukun-rukun sholat, biwisnya. Ajar sampai ngajar jihan, perang. Bukan untuk kita itu. Nanti, ibadah saja. Nangis. Teringat-ingat, benar. Waktu di kondok, bapaknya rajin ngirim. Kalau ngirim anaknya 100, pasti ke saya ngasih 100. Ke anaknya satu karun beras, ke saya satu karun beras. Pasti begitu. Oh, ternyata benar. Kalau ibu punya anak, ada anak santri, orang tuanya open, sering ngirim ke kiai. Ternyata kiai juga ngajarnya agak beda. Semangat. Maju satu. Bapak bambil mobil. Ada kiai bawa motor. Mau ngeriung. Hudan. Nah, kalau ngeri dia berterjuh di pos ronda. Ya, kemana ya? Ngeriung. Oh, manden. Hudan. Maksudnya mobil. Iya, kukuk. Masyarakat. Patungan. Sumbangan. Satu rumah, tiga juta. Belikan mobil baru untuk dia. Berarti itu bela ulama. Bela ulama ini prafata. Orang waras. Nah, waktu itu bela imin. Ini sebagai contoh, Bapak yang mengundangkan Allah. Baru masuk Ramadan, ada hadis. Manufari habidu khuli Ramadan. Haram Allah jasadahu ala nihron. Sopo uang si senang hati Arab mancing bulan Ramadan. Allah harapkan baginya, jasadnya tidak pernah tersentuh neraka. Amin ya, Rabban. Saya tanya sama Bapak, benar senang mau Ramadan. Ibu senang Arab Ramadan. Berarti Ibu Allah haramkan, jasadnya tidak bakal masuk neraka. Yang penting hari ini punya hati senang. Sebentar lagi Ramadan. Wish, mongkone mau puasa, toh rata. Mongkone mau terawek, toh rata. Yang penting saya kini lebih dikini. Senang, kong. Yes, Ramadan. Bebas neraka. Begitu di malam pertama, sudah jadi sebuah kebiasaan. Kalau tarawek, di malam pertama, penuh. Sampai lapangan. Seminggu, 50%. Dua minggu, 30%. Menjelang lima hari nebaran, tinggal woluk. Ikut ke uang tua KB. Yang mudah mendipasang. Benar, Bu. Orang masuk Ramadan, tolong pengajian di Karang. Sudah jangan jauh-jauh. Praktek ibadah. Sholatnya, najisnya, haidnya, nifasnya, wiladahnya, rukun sholatnya. Sudah itu yang diajarkan. Karolmah akan muncul. Kemuliaan akan muncul. Kalau ibadah sesuai dengan ilmunya. Ini ada tiga fondasi ilmu. Yang pertama, Tauhid. Iman dalam hati. La ilaha'im. Yang kedua, Fikih. Ketiga, Tasawuf. Nggak boleh loncat. Jangan sok jadi Tasawuf kalau belum menguasai Fikih. Nanti ujungnya bisa terjerumus dan tersesat. Ujungnya merasa paling baik. Saya punya teman di sana. Ponakan. Berani ngomong. Dia ngajak ke saya. Kacik. Nih lo toh-rekat yuk. Wih, orang kuat kita mengasih ke dosa. Wih, maju ngekocor hati ini. Berarti ngekaji. Wih, emang comberan di tanah. Biar bersihkan ikutkan sama saya. Ayolah. Biar menghadapkan Allah. Ibadah diterima. Saya dilarang oleh guru saya. Torekat saya. Ngurung maji. Adalas baca Quran. Selesai. Kesana belum kuat. Masih banyak dosa. Wah, kakak ngapayah cemen. Ya, wih, selalu papa. Jocong be. Dapat dua bulan rumah dia kebakaran. Pondoknya rubuh kenang amin. Pucing beliung. Dia datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Bukan turun si bantu kan. Balok kelapa tegang. Baru anu diubah. Waduh, bukabir. Majlis rubuh. Eh, jari-jari-jari hebat. Baru Allah. Langsung. Mending Allah menjadukkan. Artinya apa? Semua lillahi. Ibu masuk surga. Bukan gara-gara ibadah. Tapi birohmatillah. Gara-gara rohmat Allah. Dulu ada kiai. Meninggal dunia. Orang lelaki kiai kematinim bekanik. Turun pernah. Baru-baru pertama kali meninggal dunia. Begitu meninggal dunia. Ternyata ada temannya tidur di kuburan. Mimpi ketemu dia. Yang meninggal ini sedang duduk di atas kursi. Bertatakan intermedia. Hebat. Waduh, biasa. Saya yakin itu tikus laki-laki. Karena masuknya ke perbuah. Dan luar biasa malam ini. Jangankan orangnya tikus membelu ngaji. Begitu mimpi ketemu. Ekao bisa masuk surga. Apakah gara-gara sholatmu? Belah. Apakah gara-gara ibadahmu? Bukan. Apakah gara-gara engkau kemudian baca Quran? Bukan. Apakah gara-gara sholat kamu? Bukan. Kenapa kau masuk surga? Aku masuk surga. Gara-gara menghormati. Memuliakan makhluk Allah. Ketika aku sedang tulis kitab. Ngarang kitab. Dipenat tempat wadahnya. Itu adalah alat nenplok. Ikut minum di situ. Aku tunda minum. Minumnya itu menghormati. Aku tunda tulisnya. Menghormati makhluk Allah. Karena dia kehausan. Setelah kenyah. Dia terbang lagi. Aku teruskan tulisan kitabku. Menghormati makhluk Allah. Seekor lalang. Gara-gara itu. Allah masukkan surga orang tersebut. Jadi ustad amal ibadah banyak. Jangan sombong. Eh surga. Loh. Rapa. Belum tentu. Belum tentu. Ciri surga itu ada empat alis surga mas. Yang pertama. Wajahun malekun. Wajahnya manis. Supel. Sopan ke orang. Gak pernah bikin kecewa. Cengangas. Cengenges. Senyum. Senyum itu ciri alis surga. Kalau ketemu orang. Orang kependak uang. Aja. Di perakatan yang ngilih. Lagi apa? Alis surga. Stres. Itu memang. Orang yang punya ilmu. Tersenyum kepada siapa saja. Apalagi ibu. Tolong senyum ke suami. Kalau cemerut ke suami. Tujuh pintu neraka terbuka semua. Neng. Assalamualaikum. Salam. Gak masak, Neng. Buda amat. Masak air sudah. Kopi ada. Bum. Buka. Tenang. Itu begitu. Tujuh pintu neraka terbuka semua untuk Anda. Tersenyumlah sama suami. Miskin. Kayak. Sehat. Sakit. Jangan pernah berubah. Cintamu untuk biasa. Selamat. Selamat pagi pulang sore. Gak dapat apa-apa. Tetap hormati. Itu melunga. Sok esok balik sore. Olah apa-apa dimarah. Weh. Jalan wawang balik uang. Untung lukaan wawang balik uang. Coba lukaan wawang balik ke kebok. Menang banyak bisa didol. Nah ini masuk surga itu. Ciri alis surga pertama. Wajbun malik uang. Senyum kepada siapa saja. Bukan gara-gara cantik. Bukan gara-gara manis. Tapi supel pandai bergaul. Menghormati orang lain. Gak pernah cumberun. Nom. Duit duit nom. Gak masak nom. Senyum terus. Itulah tidak dari dunia. Dua. Yadun sahiyun. Tangannya dermawan. Sering bantu. Nolong orang. Bantu orang. Dia punya uang. Dengan uangnya dia bantu orang lain. Dengan otaknya akarnya dia bantu orang lain. Termasuk dengan ilmunya. Dia bantu orang lain dengan ilmunya. Maka itu ciri orang yang jadi alis surga. Tapi awas. Sekarang menjelang kiamat. Saya pernah baca dalam sebuah kitab. Menjelang kiamat itu dajal berkeliaran. Seluruh negeri diinjak-injak oleh dajal. Kecuali dua tempat yang tidak diinjak oleh dajal. Satu maka. Yang kedua madhinah. Alam. Udus. Uyak-Uyak. Serang. Atur. Dan berapa ini? Semua. Ini dajal bawa dunia. Dajjal bawa uang. Dajjal bawa harta. Dajjal bawa kekayaan. Muter tiap negeri. Masuk ke kampung-kampung. Hei. Kau mau beli? Mau. Berapa? Satu juta. Kata dajal. Dajjal bilang. Ini satu juta. Tapi nanti kamu ikut saya ya. Siap. Ketemu lagi di Karang. Orang mana? Karang. Pengen duit? Pengen. Berapa? Dua juta. Ini dua juta. Tapi nanti kamu ikut saya ya. Sebentar lagi 2024. Banyak orang bagi uang. Yang bagi-bagi uang. Yang terima uang. Pengikut. Yang ngomong bukan saya. Saya cuma nuntun doang. Yang tun sakiru. Tangannya dermawan. Itu jirani sudah. Kemudian yang selanjutnya. Ditambah itu. Lisa nunfasiun. Lisanya baik. Nggak pernah jelek-jelekin orang. Nggak pernah ngehina orang. Nggak pernah mempitnah orang. Nggak pernah merendahkan orang. Itu ahli surga. Belum apa. Apa mesti dunia ngejek orang. Berarti bukan ahli surga. Benar. Yang terakhir. Kolbun Tantiyun. Hatinya tak buah. Maka ibu bapak pengajian di sini hari apa? Di Al-Istimror hari apa? Hari Sabtu. Malam Sabtu. Malam setor hari. Yang nggak ikut ngaji diem. Nggak tahu loh. Yang hadir segini. Jumat malam Sabtu. Yang hadir segini banyaknya. Nggak percaya. Berapa tahun? Sudah berapa tahun pengajian? Wah harap beres. Harap beres. Harap nyambung ibu. Ibu-ibu pengajian malam? Habtu. Bapak-bapak? Malam. Rago. Sudah berapa tahun Pak? Sudah. Sudah. Berarti kalau SD sudah. Saya mau nanya sama ibu. Sebentar lagi bulan Ramadan. Rukun puasa Ramadan ada berapa? Ibu-ibu nggak jauh itu bukan nggak bisa. Tapi menghormati laki-laki. Kalau ibu yang jawab kan kusun meluncang. Dianggapnya mereka nggak bisa. Saya tanya sama Bapak. Rukun puasa Ramadan ada berapa Pak? Mereka diem itu bukan nggak bisa. Tapi mengajarkan pinter untuk ibu-ibu. Yang ibu diem. Yang Bapak diem. Bukan nggak bisa. Orang pedang. Saya oleh-oleh dari serang. Kuasa saja. Satu. Rukun puasa Ramadan itu ada dua. Rukun puasa Ramadan ada. Lu mestiwara. Saya jawab salahkan. Apa yang pertama? Niat. Sengaja saya sampaikan ngajinya ngaji Fiki. Biar manpa. Biar kepake sampe ronoton. Niatnya kapan? Oblatulung il-Fadri sebelum muncul pajak. Pake bahasa Arab pakai ayat? Nggak harus. Pake bahasa Lampung? Mangga. Pake Sunda? Ternal. Bahasa Inggris? Please. No problem. Pake bahasa Jawa? Aturan. Kapan waktunya? Bada Maghrib? Boleh. Bada Isya? Boleh. Bada Tarawih? Boleh. Bada Sabun? Boleh. Yang penting. Komla tulung il-Fadri sebelum muncul pajak. Atau bahasa kita seturung imsak. Pak, saya habis terakhir membaca itu. Niatnya sabar-babang dirus jid. Nah, itu sama wadil anada ibadisha di Ramadan. Hadis sanati kuliah. Imanan waktisah bandi wajihil karim. Waduh, PIAI ketahuan. Orang mendahis ganti. Yaudah pake bahasa Jawa. Niat itu pas, Romadon. Beres. Begitu malam hari, ternyata bapaknya pengen, ibunya pengen. Maka terjadi gak? Begitu. Selesai jam setengah tiga. Apakah kuasa itu niatnya harus diulang gara-gara begitu? Saya belum menemukan darinya bahwa niatnya batal. Tidak batal. Setelah melakukan, lalu mandi, niat lagi gak usah. Cukup niat yang tadi sudah selesai. Tidak usah gara-gara hubungan suami istri. Pak Aki, nanya lagi. Apa mani? Tewati. Saya nanya, Pak Aki, saya melakukan kewajiban suami istri malam hari. Setelah sahur jam tiga, ternyata saya tiduran, Pak Aki. Begitu tiduran berendengan gak terasa tangan saya pegang lato-lato. Otakmu jangan jorok. Terus kami melakukan kewajiban suami istri. Kemudian capek tidur. Belum sempat mandi janabat. Begitu bangun setengah tujuh. Pak Aki, kuasa saya batal. Tidak, saya katakan tidak batal. Karena melakukannya. Sebelum imsa, cuma mandinya ketiduran jam setengah tujuh. Begitu bangun, wajib mandi wajib. Janabat wajib. Kodok sholat, sumur kuasa. Lanjutkan. Tidak usah. Pak Aki, takpon mani. Anabat yang munang. Ganti si munang. Pak Aki, mati lampu. Di karang mati. Handphone low back setengah ada gelap bulita. Tidur. Gak merasa melakukan itu sama suami. Sedang melakukan. Belum selesai. Proses. Lampunya nyala. Di spekker masjid pengumuman. Imsa. Padahal sedang. Bagaimana saya pak Kiyai. Saya bilang. Kau kumpulkan tenaga di Katimu. Kau tendang suamu kuat-kuat. Kalau gak ditendang. Melanjutkan terus sudah imsa. Puasanya rusak. Gak boleh makan. Gak boleh minum. Tapi gak dapat pahala puasa keesokan. Ini yang penting. Yang kedua. Al-Ijitinabu al-Muhtiroti. Menjauhkan diri. Dari segala. Yang membatalkan kuasa. Sudah ngajinya NU. Yang begini. VG. Ibadah. Ibadah. Benar bu. Batal wudu. Saya tes. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Belum. Saya tes. Bokarang tetes. Haji Munawar punya wudu. Mau sholat. Tentut. Batal gak sholat? Batal. Baru mau sholat bos. Mikir dong. Ulangi bu. Haji Munawar punya. Mau sholat. Kan itu. Sholatnya batal gak? Tidak batal. Yang batal wudunya. Kenapa? Sholat tidak batal. Karena belum sholat. What happened? Apa yang terjadi? Benar bu. Ibu punya wudu. Kentut. Batal. Yang membatalkan wudu itu. Kentut pertama. Kentut yang kedua. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena sudah batal. Gara-gara yang pertama. Ngaji. Paham? Ada dua orang datang ke rumah saya. Yang satu sholatnya pakai usoli. Yang satu sholatnya gak pakai usoli. Orang sebelah. Dia datang cari pendapat ke saya. Yang satu ngomong. Paji maaf. Saya sholat. Ya pakai usoli. Seperti yang lain. Yang satu bilang. Saya mau gak pakai usoli. Sholatnya paji. Yang benar mana? Saya bilang yang benar. Yang gak pakai usoli. Ini teman saya pakai usoli emosi. Apa nih paji? Kan sama-sama NU. NU pakai usoli paji. Slowly man. Sholatlah turun. Saya jadi imam. Mereka berdua jadi makmum. Tak kenceng makan ibu sholi. Usoli. Pardaduri. Allahu Akbar. Selesai sholat. Mengumpul lagi. Sengengguh usoli. Itu merasa menang. Usoli. Yang gak pakai usoli. Protes paji. Jadi kia itu harus komitmen. Jangan belok-belok. Di sholat ngomong. Katanya gak pakai usoli. Tadi saya dengar paji. Imam jadi usoli. Gak benar kia ini. Nanti dulu bos. Kamu kan nanya ke saya. Pak kiai. Sholatnya pakai usoli. Tidak. Saya kia-kia kan tidak pakai usoli. Tadi di pesjid saya imam. Mau ucapkan usoli itu. Sebelum sholat. Mungkin kan. Kita buka kita bersama-sama. Selesai kurusan. Ada yang ngejek ke saya lewat media sosial. Ngebuling saya. Haji Munawar yang terhormat. Jangan kau sesatkan umat. Orang disuruh talkin. Baca tahlil segala macam. Itu tidak ada dalian dasarnya. Tolong hentikan semua itu. Wahai Haji Munawar. Saya jawab bales. Mang. Ada gulitnya media sosial. Laka beneran. Kau datang ke rumahku. Kita diskusi bersama. Kita buka bersama. Kamu baca. Itu kita ke depan saya. Kalau bisa baca. Saya siap. Jadi murid kamu selama. Sampai dinai korotak aman. Jadi orang-orang ajak. Debat. Manti pusing-pusing. Bala tumpari jahilan. Hatat-hatat abang. Jangan pedulikan orang bodoh. Nanti kamu yang capek sendiri. Dua mau mendalil orang kependak. Dua mau hukum orang kependak. Pengennya dor dan baik. Ditinggal nanti. Ditinggal. Mula terus ikut berdebati. Kenapa? Laka lawan. Bagaimana pekerjaannya lebih hebat. Dua ngurusin yang murid begitu. Dua akumut. Geger. Jumlah terakat terawek. Ribut. Huy. Sebelas. Huy. Dua tiga. Huy. Dikian orang boleh. Enggak boleh. Sudah itu lagu lama. Selesai. Kok. Si nongkrong orang terawek. Kau dipikiri. Bang. Sudah penuhi masjid. Yang mudah-mudah tolong tampil ke depan. Jadi imam. Regenerasi. Yang tua mundur ke belakang. Jadi pembimbing. Mengarahkan. Eh maju kamu. Bahasanya sudah bagus. Fatiha mahroti bagus. Maju. Kang. Orang kawam. Surat-suratan. Sunnah. Surat-suratan. Sahapal sira. Hapal apa? Ulhu. Kenyok. Udah. Ulhu pakai. Megrib. Isa. Prawe. Subuh. Silah. Gak jadi soal. Sunnahai'at. Cuma masyarakat. Medet. Medet. Asal bosanku. Nyape masjid. Gejeng. Sening jeruk. Yang dalem rame. Oi. Komadoy. Kenapa? Hulu wis tekako. Duh. Yang tolong. Jadi imam tarawih. Jangan cepat-cepat ya. Karena makhluknya rusak. Tadwidnya rusak. Matnya rusak. Fatiha tidak sah. Solatnya tidak sah. Jadi imam. Sementjika persimsa. Ajang beranggung. Tak gung. Peraga. Ada baca patah. Aku kencang senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Malikimidin. Alhamdulillah. 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 kajwit acak-acakan makhluk jubat sholatnya tidak sah kerunya cepat-cepat yang tua-tua permisi pulang balik cah kenapa wak kendor juga jangan jangan jadi imam perawet kayak imam sholat isa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in idina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim gairil maghbubi alayhim walabbalin alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim jerepomirrahim gairil maghbubi oh matang bau kakugin kendor lah kagaset ada di komani yang seimbang sesuai cepat jangan terlalu kendor jangan sedeng enak sholatnya tolong jangan bercanda ramadhan itu bulan hijabah ramadhan bulan hikmah ramadhan bulan barokah ramadhan bulan maghbiro yuk pastabikul khairan berlombak dalam kebaikan jatiap musola masjid tempat-tempat majis taklim ramai baca bur'an tiap malam tapi tolong pengeras suara jangan untuk bercanda kalau untuk baca bur'an enak didengar bagus memang waktunya tapi kadang-kadang ada yang usir baca bur'an mengakunya beribin gandeng hari dangdut sampai subuh itu diserang asal sekarang baca bur'an kalaupun salah biarkan cara pendekatannya persuasi ada anak-anak muda baca bur'an seperti terkecil salah diemin dulu datengin dibawa polak pisang satu rantang rokok sepulkus pisang su kopi susu segelas besar assalamualaikum lagi apa bocah baca bur'an jembang ya Allah istirahat ke kopi ke rokok ngobrol ngorokok pakai spek berdo belajar bur'an sih bener ya mamang gak orang bisa tapi gak baru bebelajar orang papa bagus enak bocah orang wanimara klemen kok lepus mancing meteng pendekatan persuasin itulah islam jangan dimarahin batin spekkerin mancing spekker malu-mali anak muda kan darahnya menggelenggak deng-deng besoknya musawarah kalau gak dureca besok jangan baca pur'an di masjid emang kenapa dimarahin ustad anu terus gimana patungan itu diberjogel gini dinyala ditinggir jendelanya biar mati semangat gak boleh kita islam harus sama mengingatkan penerbakan versi jadi rukun kuasa ada satu kapan kapan niatnya sebelum waktu muncul yang kedua ustad nazili kuatkan hatimu punya warga model begini tpc kita begini menjauhkan diri dari yang membatalkan kuasa karena waktunya jam 12 bulan 1 per 4 kita tutup pertemuan hikmah yang paling utama tpr alistimror beserta keluarga besarnya semoga diberikan kemajuan oleh Allah diberikan kemajuan oleh Allah masyarakat arang semua pada umumnya insyaallah Allah jadikan dan mudah-mudahan kita ikuti ajaran para alih ulama kita ikuti ajakan para guru-guru kita insyaallah dibentengi oleh nahtotul ulama alih sunnah wal jamaah semoga kita nanti wafat diberikan husnal khotimah maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kayaknya saya langsung doa ya langsung doa berarti ini borongan roya nasalluka assalamualafia walbaraka walmanfawal maafir alfatiha bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala kuli sahabati rasulillahi ajma'in amin allahumma amin allah mabariklana firajaba wa sahabana baliklana ramadhan wa gafirlana dunubana wa kafir anna sayyatina wa mu'anna sayyatina wa gafirlana dunubana wahtim bisadati ajalana birahmatika ya arhaman rahimin allahumma maafirlana dunubana wa kafirana sayyatina wa tawafana malabar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udu pika minshallah akibati wa su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah tawwakina azabannal bifadhi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al-mursarina walhamdulillahi rabbil alamin maafir atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian hadam al-mursarina ajma'i usikum manafsi mita wabal 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 wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh